Suara Kreativitas Oke sahabat kreativ, pagi ini pastinya aku Desi Aldiana di Studio Pro 2 FM Sudah bersama dengan Timmy Time Band Yeay Lemes banget, belum pada sarapan kayaknya ya Apa kabar? Baik Baik, Alhamdulillah Nah coba kita kenalan dulu masing-masing saham personilnya Timmy Time Band Ada siapa aja ini? Ada Irgi di vokal Irgi di vokal, oke next Ada Aldi di gitar vokal Aldi gitar dan vokal, terus? Ada Fajar di gitar juga Fajar di gitar juga, eh penyiar kita ada yang namanya Fajar juga loh Fajar PP namanya Terus di foto kan berempat kok, kalian cuma bertiga? Kebetulan si basis lagi berhalangan Oh basisnya lagi berhalangan, namanya siapa basisnya? Reza Reza, Reza basisnya lagi berhalangan hadir Berarti kalian yang tidak berhalangan lagi sehat ya hari ini ya Alhamdulillah Oke, sobat kreatif buat kalian yang mau tanya-tanya sama Timmy Time Band Langsung aja bisa SMS atau Whatsapp 0811 800 105 Atau bisa mention ke Twitter kita di at Pro2ajak Jangan lupa nama usia dan juga lokasi kamu ya Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai musiknya Timmy Time Mengenai lagu-lagunya juga yang udah kalian kirimkan ke kita Ke emailnya proindijakarta.com Aku mau main games dulu sama 3 orang yang udah hadir disini dari Timmy Time Kita akan main games, main sebuah permainan Yang namanya adalah Pernah Nggak Pernah Challenge ya Jadi boleh jujur-jujuran disini minta tolong sama Irgi Dibagiin ke Aldi Salfajar Masing-masing pegang satu kertasnya, tulisannya ada pernah nggak pernah Jadi nanti aku akan memberikan beberapa pertanyaan disitu Kalian tinggal jawab pernah atau nggak pernah melakukan hal-hal berikut ini Sambil tunjukin ke kamera kertasnya Nanti tinggal klarifikasi aja ya Oke, siap? Ingat harus jujur, kalau tidak jujur dosa ditanggung masing-masing Bukan ditanggung oleh penyiar ya Pertanyaan pertama untuk Timmy Time Band Pernah atau nggak pernah berantem sama pacar Gara-gara sibuk nge-band Satu, dua, tiga Nggak pernah Pernah, pernah Oke, berarti yang pernah adalah Irgi dan Fajar ya Aldi nggak pernah Jom lo ya Langsung loh gue ya to the point ya Oke Emang bener Emang bener Jom lo, oh nggak apa-apa Coba tahu ini jadi ajang promo yang baik kan Berikutnya, pernah atau nggak pernah jalan atau PDKT sama cewek Tapi ceweknya yang bayarin Satu, dua, tiga Pernah, pernah, pernah Sering Tiga, tiganya pernah Sering ya baru PDKT padahal Baru lupi Oke, berikutnya Pernah atau nggak pernah Cari-cari alesan Supaya bisa bolos latihan Satu, dua, tiga Pernah Pernah, pernah Pernah Tiga, tiganya pernah Mau jadi apa bandnya kalau latihan aja bolos ya Oke, oke, oke Berikutnya Pernah atau nggak pernah Jadi korban PHP Satu, dua, tiga Pernah Pernah Pernah, pernah Oh nggak pernah Fajar nggak pernah Sog ganteng Gila Di PHP Sog ganteng Biasanya yang mehp-in orang kayaknya ya Oke, berikutnya Karma aja Pernah atau nggak pernah Nangis karena ditolak sama cewek Satu, dua, tiga Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Beneran nggak pernah nangis ditolak cewek Nggak pernah Nangis paling ngamuk Pukul-pukul tembok kayaknya ya Oke Pertanyaan berikutnya Terakhir nih buat Timmy Time Pernah atau nggak pernah Manggung Tapi sepi penonton Satu, dua, tiga Pernah Ingat nggak di daerah mana Di mana waktu itu ya Di Tangerang Oh di Tangerang Di Tangerang Barengan sama Timmy Time juga Atau sama band-band yang dulu Oh sama Oke Itu dia Pernah nggak pernah challenge Yes Barengan sama Timmy Time Sahabat kreatif Buat kamu juga nih Yang mau tanya-tanya sama mereka Langsung aja bisa SMS Whatsapp 0811-800-105 Atau mention keat pro duajak Jangan sedih Nanti challenge-nya masih ada Buat mereka bertiga pastinya ya Mau ngasih challenge juga boleh Mau nyuruh mereka Muterin monas Boleh Karena kayaknya Karena muka-mukanya tampangnya Tampang-tampang maus olahraga Semua nih Atlet begadang Atlet begadang Oke Boleh diceritain nggak sih Timmy Time Band ini Sebenarnya asalnya dari daerah mana Dari Jakarta Depak Bekasi Bogor Kita dari Cibinong Oh Cibinong Bogor Dari Bogor ya Berarti masuknya kebeten Bogor ya Tadi pagi berarti Dari Cibinong Dari Cibinong Oh antar kota Antar provinsi berarti Kesini ya Untung nggak pada telat Oke Ini ada dari kapan Timmy Time Kita ada sejak 2013 2013 Awalnya temen nongkrong Temen sekolah Atau gimana Temen sekolah SMPSD SMK Oh SMK Jurusannya apa Administrasi Administrasi Kalau disini temen-temen SMK Jurusannya apa nih Salah jurusan semua disini kayaknya ya Jadi satu-satu sekolahan tadinya Iya Satu sekolahan sama Reza tadinya Oh sama Reza basisnya Iya Oke Terus Dari 2013 2013 2013 Terus ngeband sekolah gitu tadinya Dari nya Nggak sengaja aja sih Nggak isi pensi Nggak lamanya jadi keterusan Nggak lama jadi keterusan Sampai sekarang Udah pada Udah pada lulus semua Udah pada lulus semua kan ya Udah pada kerja semua Nggak gue pikir ada yang ketinggalan satu gitu Masih sekolah Oke Udah pada lulus semua Sampai sekarang Udah punya album juga katanya Timmy Time ya Sudah punya album alhamdulillah Berapa berapa Satu Satu Full album bukan mini album ya Full ya Gila jago lo ada berapa lagu disitu Ada 11 Ada 11 lagu Semuanya ciptaan kalian Iya Semua ciptaan Dan musik kalian lebih ke apa jenrenya Kita lebih ke pop-punk sih Pop-punk Oke Tapi nggak terlalu berisik ah gue denger Maksudnya kayak Punknya tuh Pop-punknya Lebih banyak popnya dibanding pang Kayaknya bisa 70% pop Punknya 30% Soalnya pas gue dengerin lagunya Kayaknya ini Nggak terlalu pang banget gitu Masih bisa didengerin sama Ya dibuat lebih easy lah Dibuat lebih easy Oke 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 Terus Dari awal personelnya memang udah begini Irgi Algi Fajar Udah berapa kali ganti Sekarang yang tinggal paling lama Tinggal saya sama Reza Sama Reza Jadi tadinya Irgi sama Reza Sebelumnya Irgi Reza sama Sebelumnya sama Marcel sama Ibnu Terus Masa keluar sama Ibnu Saya ambil Fajar sama Aldi Udah diambil dimana Nemu dimana Di jalanan Nemu di jalanan Tapi tadinya sama Aldi sama Fajar Temen apa? Temen satu tongkrongan atau gimana? Kalau saya paling baru nih Masuk di Timitime Oh gitu Tadinya emang Sempat beberapa kali Memang band lama saya Sering banggung bareng-bareng Timitime Kadang saya suka bantuin mereka Kalau gitarisnya berhalangan Saya suka ngisi Adisional tadinya ya Adisional Sampai akhirnya Sekitar 2 minggu yang lalu Sebulan yang lalu Sebulan yang lalu Saya sudah harus dilamar Sama Timitime Oh jadi baru sebulan yang lalu Kalau adisional doang Honornya beda ya Gak mau main tetap ya Uga UMR katanya Gak UB yang lama gak? Gila UMR loh Di band yang lama gue UMR Outsourcing masih Outsourcing Tapi kenapa namanya Timitime? Kalau misalnya di Di searching lagi Timitime itu kan kayak nama kartun ya Sebenernya ya Siapa yang suka nonton Timitime? Jor gimana? Panjar coba jelasin Panjar nih Awalnya sih yang mau dari kartun ya Eh Lebih deket sama micnya coba Micnya dimana ya Awalnya sih kita namanya bukan Timitime Awalnya? Chicken Little lagi Ada lagi Ada lagi namanya Kalian tuh so imut banget sih Dari Chicken Little Terus sekarang Timitime Gimana gimana Terus terus Padahal ada imut-imutnya Awalnya Chicken Little Iya Chicken Little Cuman pas dicek lagi Ada band dari daerah lain tuh sama Chicken Little Oke Namanya sama Hari kita rundingin buat Ganti nama Timitime Terus Tiba-tiba bisa tercetus nama Timitime tuh dari siapa awalnya? Pak Jar deh Gimana Jar? Gimana Jar? Spontanitas kayak Jar ya Anggung jawab Jar? Iya soalnya pas dari itu anak-anak bingung kan Namanya apa-namanya apa Terlitas pikiran Lagi nonton kartun ya Nonton kartun Ada kartun Timi Yaudah kita jadi namanya Timitime Spontanitas jatuhnya Nama Timitime sendiri udah dari tahun berapa? Ingat gak? 2013 2013 itu langsung Timitime berarti ya Oke Terus pake logo Timitime nya juga itu gak sih Timi nya? Enggak Enggak Gue pikir itu jadi logo bandnya gambarnya kartun Timi namanya Timitime ternyata enggak ya Oke ini buat kalian yang penasaran sama lagunya Timitime band seperti apa sahabat kreatif Kita langsung dengerin aja ini dia judulnya hari terakhir Dan nanti lagu ini juga bakal dibawain secara live sahabat kreatif Masih ditunggu buat kamu yang mau tanya-tanya sama mereka langsung SMS atau Whatsapp 0811 801 05 Temaskanlah semua yang pernah terjadi Di antara kita berdua ilangkanlah semua rasa yang pernah ada untuk mimiku Hari ini hari terakhir saat engkau Bersama diriku Takkan ada lagi kisah seperti dulu saat engkau menjalani bersama diriku Hari ini ku akan pergi Takkan selesai Takkan lupa dan kenangan yang pernah terjadi Tak mungkin lagi hari ini kau berpanyai hari terakhir yang akan berakhir di sini Karena mungkin jalan kita yang berbeda Yang tak semestinya aku bersama Menjalani sebuah kita Karena mungkin takdir kita yang tak bersama Dan berbeda pendapatku Menjalani sebuah cerita Lepaskanlah semua yang pernah terjadi Di antara kita berdua Hilangkanlah semua rasa yang pernah ada Untuk diriku Lepaskanlah semua yang pernah terjadi Lepaskanlah semua kita Dan berbeda pendapatku Hilangkanlah semua rasa yang pernah ada Untuk diriku Lepaskanlah semua yang pernah terjadi Lepaskanlah semua yang pernah ada Dan berbeda pendapatku Hilangkanlah semua rasa yang pernah ada Untuk diriku 105 RR Pro 2 FM Jakarta Suara Kreativitas Itu dia lagu dari Timi Time Band Dengan hari terakhir Hari terakhir dimana ceritanya Di dunia ini Oh my God serem banget Coba ceritain siapa yang bikin lagu itu Semua kita hampir satu album Yang buat lagu Fajar Si Fajar ini Oh mendominasi bikin album ya Dia gak lau terus Oh kenapa Jar bikin lagu hari terakhir Jar Ya ini kisahnya sih tentang Putus ya sama pacarnya Jadi saking galau nya lu berasa Kayak ini hari terakhir di bumi ini gitu Iya gak sih? Iya kurang lebih begitu ya Berarti gua bisa Apa namanya ya Mengartikan lagu ini dengan baik berarti ya Tapi maksudnya kenapa semua Rata-rata tadi kayak Irgi bilang Semua lagu di albumnya Timi Time ini Judul albumnya apa sih kalau aku boleh tau? Sebuah perjalanan Sebuah perjalanan Kenapa Fajar semua yang nyipai? Maksudnya gak ada pembagiannya kayak Lo bikin dua lagu Lo bikin dua lagu Bikin dua lagu gitu Kenapa harus Fajar semua? Mungkin gak semua 80% mungkin Fajar 80% Fajar Oke Karena emang dia lebih banyak galau Benar Ganteng tapi galau Tapi kalau aransemen musik Tetap bareng-bareng berarti ya Iya buat aransemen kita bareng-bareng Aransemen bareng-bareng Oke Dari album Sebuah Perjalanan Yang sebenarnya dirilis jadi single perdananya Yang mana? Hari terakhir ini atau yang mana? Hari terakhir Hari terakhir ya Single pertamanya Berarti hari terakhir Albumnya dirilis di tahun ini atau gimana? Baru lalu Baru rilis banget? Kemarin Oktober Oh kemarin Oktober Pas banget NIF kita ya Pas banget NIF yang keberapa tuh berarti? Baru keempat Baru keempat Baru keempat udah lumayan lah ya Kalau buat band tuh 4 tahun lumayan Masih muda gak? Masih muda Iya loh masih muda Masih butuh Benar-benar Masih butuh Banyak banget Perjalanan yang harus ditempur sama band ini Sahabat Kreatif ya Kita ke WhatsApp dulu 0811 800 105 Ini ada dari Halo kakak selamat pagi Saya Abay Mau tanya sama anggota timi time Buat kakak Fajar katanya Pertanyaannya pakai caps lock nih Kapan nikah ya Kasian kah anak orang dipacarin terus Ini sebenernya dia udah 80% prepare Oh gitu Desember resepsi Oh serius? Iya bener Mau bikin royal wedding alakah yang Ayu dan Bobina Sumpah juga gak? Widi Kelas Oke Jadi Desember bener Jar? Iya Oh Desember Oke 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 Berarti nanti pas pernikahannya si Fajar Wedding singernya aman ya Bandnya aman semua Di me time sendiri yang bakal ngisi ya Oke lanjut lagi Ada dari Fadil Dicakung Halo selamat pagi katanya Pagi Aku penasaran pas pertama kali kalian manggung pakai nama timi time Ada rasa malu gak sih karena sama sama nama kartun katanya Ini jawab deh Enggak sih gak ada rasa malu Gak ada biasa aja ya Gak ada biasa aja ya Karena timi time itu kan dalam sebuah itunya filmnya kan Kartunya dia penghibur Oh iya dia lucu Yang kecilnya itu kan Emang kalian bisa bikin orang ketawa juga? Bisa menghibur lebih tepatnya ya Oke terus ada bintang Halo selamat pagi Selain sibuk ngeband Kesibukan masing-masing personilnya Ngapain aja katanya? Ya kerja masing-masing Kerja Si Reza pasti kerja ya Karena gak bisa dateng Ini semua kerja juga? Kerja Tapi gak ngeganggu band sejauh ini? Sejauh ini sih aman-aman aja Pagi ini seharusnya ganggu ya Pagi ini seharusnya ganggu ya Pagi ini ganggu Mudah-mudahan temen kantornya gak ada yang denger ya Temen kerjaannya gak ada yang denger loh Mudah-mudahan Mudah-mudahan Oke Terus lanjut lagi dari Zahra di Jakarta Tadi udah dijawab sebenarnya kenapa nama Bennya timi time David di Bandung Kak dari dulu personilnya emang berempat Apa gimana? Tadi udah dijawab juga Sempat beberapa kali ganti personil juga ya Terus ada 0898-8863 Sekian-sekian-sekian Dia bilang halo selamat pagi timi time Pagi Ada kepikiran buat nambah personil cewek gak katanya? Personil cewek? Kayaknya boleh deh buat yang keyboard Tapi sejauh ini formasi aman lah ya Vokal, gitar, bass Eh ngomong-ngomong drummernya tuh siapa ya? Drummer Haduh kita ngomong masa drummer Gimana aja? Soalnya tadi pas kenalan Irgi vokal Aldi gitar vokal Fajar gitar Reza bass Gue baru nyadar kalau ternyata drumnya gak ada Drummer baru risen bulan kemarin Oh gitu? Jadi kita untuk saat ini pake edisional Oh pake edisional Tapi buka lewongan Baru Dari tadi bahasanya bahasa kerjaan ya Outsourcing Formal banget Resign Terus ada buka lewongan gak sekarang buat drummer? Masih mungkin segera kali Segera ya Kirimkan CV dan surat lamaran kalian ke tim Item Untuk yang butuh posisi drummer ya Silahkan ditunggu Hubungi saja band mereka sahabat kreatif ya Oke kalau gitu sekarang kita dengerin dulu Mereka bakal bawain satu lagu pertamanya pagi ini Ini judulnya adalah Apa tadi? Diriku, dirimu Apa sih? Bener gak? Diriku, dirimu dan dirinya Diriku, dirimu dan dirinya Berarti ini kalau dari judulnya Cerita antara tiga orang Yang terlibat dalam Suatu hubungan percintaan Cinta segitiga Cinta segitiga Fajar lagi kayaknya nih Yang beroknya ya Oke kalau gitu langsung aja kita dengerin Ini dia Tim Item Band Dengan diriku, dirimu dan dirinya Tuh 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 Ku terjebak di ruang sempit Yang tak bisa digerakkan Ku tersesat di arah jalan Yang tak bisa dilangkahkan Kini semuanya telah terjadi Antara diriku, dirimu dan dirinya Ku terjatuh Dua hati yang ingin ku miliki hingga rasa ini Menggapai seutuhnya Ku tertati di dua pilihan yang ingin Ku genggam erat sampai satu hati Memilih yang terbaik Tak ku sangka kehadiranmu Membuatku tak berdaya Tak bisa ku bayangkan Semua tak bisa untuk dilupakan Kini semuanya telah terjadi Kini semuanya telah terjadi Terjadi Antara diriku, dirimu dan dirinya Ku terjatuh Di dua hati yang ingin ku miliki hingga rasa ini Menggapai seutuhnya Ku tertati di dua pilihan yang ingin Menggapai seutuhnya Menggapai seutuhnya Menggapai seutuhnya Menggapai seutuhnya Menggapai seutuhnya Emang enak di celos nyanyi pagi-pagi Bapak masih ngantuk ini Buat vokalisnya sih sebenernya ya Irgi ya luar biasa pagi-pagi Diriku, dirimu dan dirinya Dan dirinya Oke coba Fajar ini berdasarkan pengalaman pribadi Atau gimana cerita lagunya? Sebenernya sih lagu ini saya yang curhat Ini tentang saya Bagus lu ngaku duluan ya Ya ngaku duluan daripada nanti disalahin kan Oh iya bener-bener Jadi ini sebenernya curhatannya Irgi Ditulis jadi sebuah lagu sama Fajar Karena dia dokter cinta saya Oh berarti kalau nanti nextnya Mau curhat sama Fajar Harus hati-hati sahabat kreatif ya Tiba-tiba jadi lagu sama dia Harusnya dapet royalti tuh berarti Kalau jadi lagu ya Oke kita lanjut lagi sahabat kreatif Ada dari Kintan di Jakarta Halo selamat pagi Timi Time Band Pagi Pernah gak sih Pernah gak sih sewaktu-waktu Kalian ngerasa ngedown gitu Sama band kalian Terus kayak jenuh gitu Pernah gak? Kayaknya Gak pernah Kita hevan terus Gak pernah hevan terus ya Kita hevan terus Bercanda terus sih Kebanyakan bercandanya Jadi lupa Tapi emang sejauh ini Sejauh ini aman-aman aja berarti ya Alhamdulillah masih aman-aman aja Oke terus Dinda di Bekasi kah diantara berempat Pernah ada yang slack gak? Slack Pastilah Pastilah terjadi Siapa yang paling sering berantem diantara kalian berempat? Biasanya ada dua orang yang paling sering berantem Kalau berantem sendiri gak mungkin Irgi sama? Saya sama si Fajar kadang-kadang Sama Fajar Oke Karena dia kadang-kadang suka kurang prepare aja sama alatnya Wih gila Oke Oke langsung nih ya jujur-jujuran ya Tapi kalau tadi Irgi ke Fajar Kita minta dari Irgi ke Aldi Terus Aldi ke Fajar Fajar ke Irgi Jadi Irgi sebutin Apa yang paling lo sebelin dari Aldi Aldi lo sebutin Apa yang paling lo sebelin dari Fajar Fajar sebutin Apa yang paling lo sebelin dari Irgi Coba Irgi ke Aldi Aldi ngaret kayaknya dia Aldi suka ngaret Suka ngaret Terus Aldi ke Fajar Yang tadi itu kurang prepare Kurang prepare Oke Fajar ke Irgi Irgi itu gimana? Irgi itu Dia sama kayaknya kurang prepare Bisa aja Dibalik Gak mau rugi dia sendirian Reza Gimana dia mau ngawakilin Reza tuh Satu Kejelekan Reza apa? Reza Males kayaknya dia Anaknya males Tapi pagi ini bukan karena males kan Gak dateng? Bukan Karena kerja dia Baru masuk juga Oh baru masuk kerja Jadi gak mungkin izin ya Gak mungkin izin Oke lanjut lagi Ada dari Sukma Timi Time Band Basecampnya di mana katanya? Di Cibinong berarti ya Iya di Cibinong Matian berarti semua Ngumpul di Cibinong Terus Ada Ika di Jakarta Kak Oh ceritain dong pengalaman manggung Yang paling seru dan paling gak pernah bisa kalian lupain sampai sekarang? Di Tangerang Di Tangerang Kenapa? Posisinya di mana? Di waktu itu di? Fajar gak ikut waktu itu di? Di Di mana? Ingat gak? Tangerangnya di sekolahan atau di? Di Poris kalau gak salah Oke Waktu itu di Poris Jadi kita Dari Cibinong bawa mobil Udah gitu nyasar kan? Oh karena lu gak tau daerah Tangerang Karena lu gak tau daerah Tangerang Ini Sexy Studio Sexy Studio ya? Iya Terus? Di Cikokol Tangerang Alhamdulillah responnya baik sih Rame Itu paling berkesan sih sejauhnya Itu paling berkesan Walaupun nyasar tapi gak telat kan? Gak telat Kalau misalnya lagi manggung tiba-tiba listrik mati Tiba-tiba hujan Tiba-tiba lu nyanyi keselak Atau tiba-tiba lupa court gitu segala macam Pernah gak yang kayak gitu-gitu? Sering Pernah Ini Haldi nih Manusiawi ya Haldi yang suka sering lupa court dia nih Oh Aldi paling sering Gak apa-apa Namanya juga manusia ya Pasti tempatnya he love dan dosai Oke Aisyah TV Time udah punya album atau belum? Udah dijawab tadi ya Mereka udah keluarin satu album Judulnya adalah Sebuah Perjalanan Dan ini albumnya berarti teman-teman yang mau dengerin Bisa di-download secara legal atau didapetin dimana nih? Bisa di-download di Soundcloud Bisa di-stream di Soundcloud kita Di Soundcloud Timi Time 13 Kenapa pake yang ke-13 sih belakangnya? Itu tahun berdiri Tahun berdiri Oh iya 2013 ya Ya bener-bener Soalnya 13 itu kan kata orang Angkasih ya Angkasih ya Kata orang ya Kalo gue sih gak percaya Tapi kalian juga gak nganggep itu sebagai sebuah beban atau gimana gitu? Mungkin kita akan coba untuk mematahkan stigma itu ya Stigma orang mana nih? Oke berarti didengerin aja di Soundcloudnya Timi Time 13 Kalo misalnya mau dengerin albumnya mereka sebuah perjalanan sahabat kreatif ya Kita break dulu sebentar Nanti balik lagi ngobrol-ngobrol Masih barengan sama Timi Time Band di I see you, I challenge you Jakarta pagi ini 105 RRI Pro 2 FM Pro 2 FM Suara kreativitas Numpang Nampang Seru gak? Pastilah Ini buktinya Halo kita dari Universitas Paramadina Kabus kita udah ikutan Numpang Nampang Pro 2 FM loh Kabus kamu udah ikutan doang Halo kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Kampus kita udah ikutan Numpang Nampang Pro 2 FM loh Kampus kamu udah ikutan belum? Numpang Nampang Tempat Nampang generasi kreatif Setiap Senin sampai Jumat mulai dari jam 4 sore Hanya di 105 RRI Pro 2 FM suara kreativitas Numpang Numpang All around Indonesia Pro 2 FM Pro 2 FM Suara kreativitas Suara kreativitas Boumbas Metro Nampang Kepetika Suara kreativitas Parot Kepetika Saat terbaik dalam hidupku Adalah dengan kamu Tetaplah disini semua kenangan Titik dua dan bintang Hitam putih atau berwarna terang Tetaplah disini semua kenangan Genggam tanganku ini untuk selamanya Titik atau berwarna gelap Terang siang dan malam Kini terus berganti Dengar jantung ini berdetak Untukmu ku balutut Ku meraih jari manismu Genggam tanganku Ku berharap kau selalu ada di sisi ku Sampai akhir hidupku Dan kau telah pergi meninggalkan Kenangan yang pernah kita lalui berdua Dengar jantung ini berdetak Untukmu ku balutut Ku meraih jari manismu Genggam tanganku 105 Ray Pradu FM Jakarta Suara kreativitas Deep Me Time Band dengan berharap Juga kan ada di album Rekam Judulnya adalah sebuah perjalanan Ya benar sekali Sudah bisa didapatkan di Soundcloudnya Timme Time 13 Ya benar sekali Baru bulan kemarin ya di launching katanya albumnya Bulan Oktober Terus sejauh ini responnya gimana dari orang-orang yang udah dengerin karya kalian? Yang kalian dapet responnya mungkin di sosmed atau pas kalian perform? Alhamdulillah sih sejauh ini lumayan baik sih responnya Kira-kira sekarang lagi ada proses untuk menuju ke penggarapan album berikutnya Atau masih mau ngeluarin single-single dulu dari album ini? Untuk rencana terdekat kita mau buat video clip dulu kali ya Oh video clip Untuk lagu yang mana? Hari terakhir Hari terakhir Hari terakhir Karena kita tanya banyak kan yang mau hari terakhir Oh jadi ini kayak dibikin pollingnya gitu juga ya Oke Coba kalau misalnya dibayangin konsepnya pengennya jadinya kayak gimana sih hari terakhir ini? Jar gimana Jar? Pak Jar lagi dia yang mau Oh Pak Jar? Oke Jar gimana Jar? Paling konsepnya itu putus dari pasangan Putus mau Terus galau garuk-garuk tanah gitu ya Garuk-garuk tembok Nangis gitu Ngacak-ngacak pengusampang Oke Jadi itu sebenarnya hari terakhir itu kayak Ibaratnya tuh kayak udah Udah drop banget gitu ya Padahal sih sebenarnya kalau putus cinta gak usah segala itu juga Jar Masih banyak hal-hal seru yang bisa dilakuin gitu kan Tapi gak apa-apa Justru dengan dia galau dia bisa menghasilkan sebuah karya yang oke gitu Manfaat juga galaunya Bermanfaat juga galaunya Jadi lagu Berfaedah Berfaedah buat yang lain Buat dia sih tetep galau kayaknya ya Oke sekarang kita mau kasih mereka challenge lagi Kita akan main trivia quiz Gue akan kasih kalian beberapa pertanyaan disini Pertanyaannya pilihan A atau B Jadi kalian tinggal jawab Tinggal pilih satu diantara dua pilihan itu Kita mulainya dari Irgi Terus giliran aja Aldi terus ke Fajar Fajar balik lagi ke Irgi Irgi, Aldi, Aldi ke Fajar lagi ya Oke Pertanyaan pertama buat Irgi Horror atau action? Action Action Oke Aldi Drama Korea atau serial India? Korea kali Korea oke Fajar Cewek pake kacamata atau cewek pake behel? Kacamata Kacamata oke Irgi lagi Karir dulu atau nikah dulu? Nikah dulu Nikah dulu Oke Aldi Sepak bola atau badminton? Sepak bola dong Sepak bola Fajar manggung outdoor atau indoor? Outdoor Outdoor Oke Irgi lagi Mobil atau motor? Motor Motor Aldi Trans Jakarta atau KRL? KRL dong Kalau anak Cibinong pasti anak kereta ya Angker Anak kereta oke Terus Fajar Ipa atau IPS? IPS Ips Benar enak SMKs bener ya Oke Irgi Irgi Chelsea Islan atau Dian Sastrowardo? Chelsea Islan Chelsea Islan Terus Aldi kasih yang mana ya? Raisa atau Isiana? Raisa Terus terakhir buat Fajar Fajar Dewi Persik atau Saskia Gotik? Saskia Gotik Saskia Gotik aja Dari jawaban-jawabannya mereka orangnya gimana ya? Kita ke WhatsApp lagi 0811 800 105 Sari Dia bilang katanya Udah kepikiran belum buat album ke depannya nanti musiknya mau seperti apa katanya? Sejauh ini sih belum Sejauh ini belum ya Seolah album pertama gue baru rilis kemarin kan Jadi belum terpikirkan untuk ke depannya Oke Tadi berarti kan aku terima lagunya tuh Tadi ada Berharap yang kita denger Terus ada Diriku Dirimu Dirinya Ada Hari Terakhir Tiga-tiganya ini yang kita dengerin tadi ciptaannya Fajar semua? Fajar Fajar Yang ciptaannya yang lain? Ada? Gak kan ada sih cuma lagu bareng-bareng juga sama anak-anak Oh sama anak-anak juga Judulnya apa? Itu ada Sebuah Perjalanan Sebuah Perjalanan Oh jadi Sebuah Perjalanan selain judul album ternyata judul lagu juga Salah satu lagu juga disitu Oke Terus Melanjut lagi sahabat kreatif Ini ada Feby Di Bekasi Kak Irgi pernah gak lagi nyanyi Terus tiba-tiba kesel Ya sini-sini Belum pernah sih Belum pernah ya Kalau bersin-bersin Belum-belum Kalau cegukan Udah pasti itu Belum pernah soalnya siaran Tiba-tiba cegukan Itu gak enak banget Terus Ada lagi dari Ika di Jakarta TV Time Terutama buat yang sering bikin lagu Terinspirasi dari mana Kalau mau bikin lagu Kak katanya Inspirasi dari Kegelawan Dari kisah cinta sendiri kayaknya ya Dari perjalanan hidup Berarti kan tadi katanya lo bilang lo mau nikah ya Bentar lagi ya Berarti akan ada lagunya juga dong nanti Udah sih Udah sih Oh udah Dijadi Sebelum ini Udah jadi Ada di album juga Ya ada Pertama dan terakhir Pertama dan terakhir Pertama dan terakhir Luar biasa Apa Jar Pertama jadi apa Jar Pertama jadi Jadi apa Pertama Pertama jadi istri Terakhir jadi pacar Kalau ada satu hal Satu dan lain hal yang tidak bisa dihindari Gitu ya Oke kalau gitu sekarang kita dengerin dulu Sahabat Kreatif Mereka bakal bawain Satu lagu secara live lagi Yang ini judulnya adalah Hari Terakhir Single pertama dari Timi Time Band Yang juga nantinya akan dibikin Video klip katanya ya Kita dengerin langsung Sahabat Kreatif Ini dia Timi Time Band Hari Terakhir Lebaskanlah Semua yang Pernah Terjadi Di antara Kita berdua Hilangkanlah Semua Rasa Sayang Pernah Ada Untuk Diriku Hari Terakhir Hari Terakhir Saat engkau Menjalani Bersama Diriku Bersama Takkan ada lagi Kisah Seperti Dulu Saat engkau Menjalani Bersama Diriku Bersama Diriku Bersama Diriku Terakhir 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 Kita yang berbeda Yang tak semestinya Tuh bersama Menjalani Sebuah kisah Karena mungkin Takdir kita Yang tak bersama Dan berbeda Pendapat tuh Menjalani Sebuah cerita Lepaskanlah Semua yang Pernah terjadi Lepaskanlah Semua kisah Dintara kita Berdua Hilangkanlah Semua rasa Yang pernah Ada Untuk diriku Yang pernah Terjadi Di antara Kita berdua Hilangkanlah Semua Rasa Yang pernah Ada Untuk diriku Lepaskanlah Semua Yang pernah Terjadi Di antara Kita berdua Hilangkanlah Hilangkanlah Semua Rasa Yang pernah Ada Untuk Diriku Selamat Selamat bergalau Ria Itu dia Hari terakhir Barengan sama Timmy Time Band Sahabat Kreatif Mudah-mudahan Gak berkepanjangan ya Galaunya ya Abis dengerin lagunya Tadi ya Yang galau-galau Kalau memang Lagi sedih Mudah-mudahan Bisa Bisa Dialihin Kegalawannya Dengan menghasilkan Sebuah karya yang oke Atau Atau apa ya Nyari kegiatan yang positif lah ya Jangan malah Jadi Makin tersiksa Kayak Fajar tadi Lagi galau Bikin lagu Jadi karya Luar biasa Timmy Time Band Yeay Jadi Mereka udah ngeluarin Satu album Sekali lagi Judulnya adalah Sebuah perjalanan Bisa didengerin di Soundcloudnya Timmy Time 13 Terus Next Kedepannya bakal bikin Video klip untuk hari terakhir Jadwal manggung Paling deket Ada yang bisa di-share Ke teman-teman Gak nih kira-kira Minggu depan Minggu depan Di daerah mana Jakarta Masih di daerah Cibinong Oke Dilihat aja nanti Updateannya di Instagram Di At Timmy Time Underscore 13 At Timmy Time Underscore 13 Itu berarti Instagram Twitter semua sama ya Twitter, Instagram Facebook sama semua Timmy Time Underscore 13 Sahabat kreatif Sip Kalau gitu Terima kasih banyak Timmy Time Yeay Sukses buat kalian Salam buat Reza Yang gak bisa dateng Mudah-mudahan Karirnya bisa terus Gak cuman sampai 4 tahun Karena udah 4 tahun ya Mudah-mudahan bisa terus Terus tetep awet Dengan formasi yang begini Mungkin nanti kalau mau Ada pendafsaran untuk drummer Ya tadi katanya Ditunggu aja ke depannya Gimana ya Sekali lagi sukses Buat Timmy Time Terima kasih banyak Sekali lagi buat teman-teman Yang udah dengerin Buat yang udah Whatsapp SMS dan mention Keat Pro Duajak Buat Timmy Time Juga sukses sekali lagi Dan kita bakal ketemu lagi Pastinya besok di ICU Jam 9.15 Suatu Indonesia Barat Sahabat Kreatif Dan abis ini Ada Dila Hermawan Yang bakal nemenin kamu Di panorama Jakarta Sampai jam 1 Yang mau request lagu Silahkan SMS atau Whatsapp Ke 0811 800 105 Aku Desi Aldiana pamit Jangan lupa selalu jadikan Generasi Muda Sebagai headline Dan bye-bye Bye Burung Irian Burung Cendrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Loh kok gitu doang kak Ah udah Besok lagi Jakarta pagi ini Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Terima kasih Bersambung Cendrawasi